Halo, selamat datang kembali di YouTube saya, DFND Tama. Sekarang kembali kita akan Code for Fun ya. Kita akan membuat aplikasi objek detektor sederhana seperti yang ada di film drama Korea Startup. Jadi kalau di film drama Korea itu, di episode-episode awal jelaskan bahwa Samsung Tech itu ngebuat sebuah objek detektor untuk mendeteksi suatu objek atau benda. Nah, sekarang kita akan bikin klonnya yang ala-ala saja. Yang penting jadi buat fun saja. Nah, pertama tentu saja kita harus create project-nya. Karena saya sedang belajar JavaScript dengan framework Vue.js, jadi saya akan membuatnya dengan Vue.js. Jadi pertama-tama kita create dulu project-vue-nya. Dengan cara Vue, create nama project-nya. Project-nya saya kasih nama, objek detektor. Kita tunggu saja sampai selesai. Nah, dalam membuat tutorial ini, saya menggunakan tutorial yang didapat dari sini. nanonet.com, blog, object detection, tensorflow, js. Jadi kita akan menggunakan tensorflow.js untuk membuat objek detektor ini. Nah, kalau di tutorial ini, dia menggunakan framework react, tapi di sini nanti akan saya convert menjadi Vue.js. Jadi akan sedikit berbeda dengan codingan yang ada di tutorial ini. Pada tutorial ini, dijelaskan kalau kita akan menggunakan tensorflow.js. Jadi, tensorflow itu ada versi JavaScript-nya yang dinamai tensorflow.js. Kalau kita bisa lihat langsung di webnya, ini seperti ini, tensorflow.js. Nanti kita coba-coba saja. Saya juga baru pertama kali ini pakai. Lalu di sini, kita akan menggunakan model Koko SSD. Jadi ini adalah pre-train model. Model yang sudah di-train sebelumnya. Dan tinggal kita gunakan saja di tensorflow.js kita. Di sini, Koko SSD ini bisa mendeteksi sekitar 80 objek. 80 objek dengan ini kita bisa mendeteksinya secara SSD atau single shot multi-box detection. Jadi dalam satu kamera, kita bisa mendeteksi beberapa objek atau lebih dari satu objek. Nah, penggunaannya, kita langsung saja coba install tensorflow.js lebih dahulu setelah instalasi dari view kita selesai. Nah, ini kita sudah selesai instalasi project view-nya. Sekarang kita langsung saja masuk ke project kita. Kalau kita sudah masuk ke foldernya, untuk melakukan instalasi tensorflow.js, kita bisa langsung menggunakan command npm install at tensorflow.js. Kita tunggu saja sampai selesai instalasi tensorflow.js-nya. Nah, ini sudah selesai instalasi dari tensorflow.js-nya. Sekarang kita akan melakukan instalasi pre-train model kita atau Koko SSD kita. Untuk instalasinya, kita bisa menggunakan npm lagi. Menggunakan command npm i add tensorflow strip models slash Koko strip SSD. Nah, ini kita tunggu saja sampai selesai instalasinya. Ini kita sudah selesai melakukan instalasi pre-train model-nya. Sekarang kita bisa langsung coding karena kita sudah melakukan instalasi setiap yang kita butuhkan untuk membuat objek detektor sederhana ini. Sekarang kita buka Visual Studio Code kita dan kita langsung buka project view yang sudah kita bikin tadi. Nah, di sini saya akan main di app.view saja. Jadi, saya tidak banyak-banyak komponen. Saya cuma main di app.view saja. Pertama-tama, saya mau hapus style-nya. Ini saya besarkan dulu. Saya juga mau hapus default-nya image dan hello world-nya. Komponen saya hapus di sini. Ini saya hapus karena saya tidak menggunakan ini. Lalu, saya akan membuat suatu ini saya kasih root dulu biar tidak error di Visual Studio Code saya tapi sebenarnya di view 3 tidak masalah. Tidak ada root-nya atau multi-root. Saya mau bikin elemen video yang autoplay lalu dia mute, tidak ada suara. Place inline. lalu saya mau nge-bind dia dengan kamera dengan state camera belum kita buat itu akan kita buat nanti. Kita siapkan dulu elemen elemen yang kita butuhkan. Jadi, kameranya ini punya weight width 640 dan height 480 karena itu standard webcam saya. Tingginya segini ukurannya. kalau kita kasih id ini menjadi cam dan kita kasih style-nya position fix top-nya kita kasih 50px tutup lalu selain video saya punya satu lagi namanya canvas yaitu nanti canvas digunakan untuk merender informasi objeknya canvas-nya ini saya kasih id juga C lalu untuk width dan height-nya kita samakan dengan kamera dan style-nya juga kita samakan kita copy-paste saja Nah, kita sudah menyiapkan HTML-nya template-nya sekarang kita akan mulai untuk mengoding mengoding script javascript-nya Nah, sebelum itu kita akan melakukan import terlebih dahulu terhadap TensorFlow.js-nya maaf TensorFlow yang kedua ini harusnya TensorFlow slash tfcs setelah itu kita melakukan import all as coco ssd atau pretrain model-nya from add TensorFlow models coco ssd oke ini sudah sekarang kita akan menggunakan composition API dari view3 setup lalu kita akan bikin suatu variable atau state yang reaktif di dalamnya ada src object yang akan kita gunakan untuk menampung gambar kamera nanti sudah kalau sudah kita akan bikin satu variable lagi namanya constraint ini untuk mendefinisikan bahwa kita tidak pakai audio di kamera kita tapi kita akan mengambil videonya properties yang akan kita gunakan nanti constraint ini next saya akan membuat suatu variable namanya webcam yang asinkronus kita membuat try catch yang disini isinya kita akan meng-assign src object atau value dari kamera jadi kita akan await navigator .mediadevice .get user media constraint jadi disini kita akan memanggil webcam kita lalu memasukkannya ke src object jadi ketika kita mengambil dari kamera kita kembalikan lagi ke user menggunakan rc object lalu kita await kamera on loaded metadata kita tunggu sampai metadatanya ada baru kita tampilkan kita console log jika ada error lalu next kita akan membuat variable lagi yang sama asing juga asing kronus kita gunakan try catch kita console log errornya supaya tidak bingung kalau ada error lalu kita di load ini kita akan menunggu webcam terload lalu kita akan melode modelnya kita akan melode coco ssd dengan ini base nya mobile night versi 2 jadi ada 3 jenis itu silahkan dipilih atau nanti coba-coba sendiri biar tahu perbedaannya saya menggunakan defaultnya aja lalu kita ambil elemen cam atau kameranya yang kita buat ada emel tadi kita ambil ini cam ini untuk mendetect dari video frame nya jadi kita detect kameranya dengan mempassing load model dan cam nah fungsi ini belum kita buat kita akan buat di bawahnya jadi sekarang kita akan membuat fungsi detect video detect from video frame isinya model dan video ketika model mendetect video kita akan mendapatkan suatu prediction prediction objeknya apa aja kalau kita dapat prediction kita akan show prediction kita ke layar show detection ini fungsinya belum kita buat nanti kita akan buat setelah ini setelah fungsi detect from video frame kita siapkan aja dulu fungsinya kita request animation frame biar berulang terus jika terjadi error kita console lock aja biar enggak bingung nah sekarang kita akan membuat fungsi show detection nya cons show detection kita punya argument prediction kita punya parameter prediction yang di passing nah di show detection ini kita akan gunakan untuk menggambar menggambar bonding box atau kotak hijau yang nanti akan sebagai penanda kalau ada suatu objek di kamera ini agak panjang codingannya dan ini saya cuma copy paste dari tutorial yang react tadi dimodifikasi sedikit saja pertama kita get element by id canvas nya tadi kalau masih ingat c ini adalah id dari canvas nya lalu kita buat variable lagi ctx context get context 2d 2d kita ambil context canvas lalu clear rack ctx.canvas width ctx.canvas height kalau kita definisikan font yang akan kita gunakan nanti 24px helvetica kita gunakan di konteksnya text baseline top untuk setiap prediction kita akan mendapatkan koordinat x prediction dot bbox jadi kita dapat value-nya array const y sama dengan 1 const width sama dengan 3 const height jadi kita ini mendapatkan properties dari ininya properties dari deteksinya jadi nanti ada kotak-kotaknya setiap dia mendeteksi suatu objek dan inilah yang didapat dari praktisi itu kalau kita bisa stroke style kita mendefinisikan warna dari kotak-kotak yang buat deteksi nanti 2 f f 0 0 lalu kita kasih line width 1 kita kasih stroke right x y width height kita gambar lalu ctx. fill style untuk background dari kotak text nanti kotak text-nya kita samakan aja biar seragam 2 f 0 0 f nya 3 ini warnanya hijau warnanya oke next let prediction text sama dengan prediction dot class jadi hasil prediksinya ini akan kita dapat dari prediction dot class ini lalu kita simpan di prediction text ini variable ini yang akan kita gunakan nanti kita definisikan dulu text width-nya sesuai dengan data yang ada dan kita gambar kotak-kotaknya yang buat font yang buat label-nya lalu yang buat akurasinya terima kasih kita ininya teksnya kita tulis teksnya dari prediction text untuk nilai prediksinya atau skor akurasinya kita kasih decimal 2 karena itu value-nya lumayan panjang oke ini karena kita menggunakan setup jangan lupa di return kita akan return state-nya kamera nah kita tadi sudah buat fungsi-fungsinya yang akan kita gunakan untuk membuat objek detektor tapi kita belum melode fungsi load ini fungsi load itu dilode di mana ini akan kita load ketika komponennya di mount jadi kita akan menambahkan di setelah reaktif ini on mounted ini untuk memanggil kamera dan modelnya jadi di paling bawah aja saya kasih on mounted untuk melode ini semua on mounted nah baiknya kita kasih kepastian jikalau dia punya media device atau webcam yang bisa untuk ngambil kamera baru kita panggil fungsi load kita karena kalau nggak ada sama aja nggak jalan aplikasinya mungkin bisa dikasih else alert not supported begitu kalau nggak ada kalau ada kita panggil load nah ini udah jadi codingan kita kita tinggal tes aja tinggal tes aja apakah codingan kita ini jalan tentunya menggunakan browser sepertinya nggak ada error disini jadi kita bisa langsung cek hasilnya menggunakan browser oh sebentar ini kayaknya kebanyakan F nya nah kita save lalu kita akan cek hasilnya menggunakan browser sebelum menjalankannya di browser kita harus meran dulu meran dulu script kita ini menggunakan npm run serve jadi kita masuk ke terminal lagi lalu kita ketikkan npm run serve dan kita tunggu compilingnya selesai prosesnya udah selesai jadi kita sekarang bisa meran view project kita dan kalau dilihat disini nggak ada error ya jadi kita langsung masuk ke browser dan masuk ke localhost 8080 nah itulah hasilnya dari aplikasi yang kita buat sekarang kalau agak lama di loadingnya di browser nya mungkin karena sedang proses meload model koko ssd nya itu memang agak lama dan meload tensorflow nya juga nah kalau di tadi di intro tadi itu udah saya modifikasi jadi setiap ada kelas person saya ubah menjadi toilet biar lucu aja tapi sebenarnya yang keluar dari koko ssd nya itu person nah sekian untuk code for fun kali ini terima kasih udah mau nonton saya dia venditama sampai jumpa lagi di video berikutnya selamat menonton